Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengetahui pasukan Rusia akan mengerahkan secara besar-besaran ke negaranya. Ia pun lantas meminta pasukan Ukraina bersiap mengagalkan skenario Presiden Putin dalam perang ini. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Negara Ukraina dalam pidato hariannya. Presiden Zelensky mengatakan Rusia berencana untuk memanggil lebih banyak pasukan untuk serangan besar baru. Zelensky yakin Rusia akan melakukan serangan besar meskipun suam menghadapi beberapa kritik internal terbesarnya. Diketahui kritik itu membanjiri Rusia karena peristiwa di Makivka. Dalam insiden itu sebanyak 89 tentara Rusia tewas karena serangan tunggal Ukraina di sebuah kem di Makivka. Dalam prediksinya, Zelensky mengatakan selama berminggu-minggu Putin berencana untuk memerintahkan pengerahan wajib militer masal lainnya. Bahkan Rusia menutup perbatasannya untuk mencegah laki-laki melarikan diri dari wajib militer. Kendati begitu, Presiden Ukraina Zelensky dengan tegas memberikan ancaman terhadap Rusia. Diungkapkan pasukannya akan menggagalkan serangan baru Rusia. Ia juga menandaskan Mokswa harus mengalami kekalahan. Zelensky menerangkan dirinya baru saja mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemimpin negara barat di awal tahun ini. Di antaranya, Perdana Menteri Belanda, Perdana Menteri Inggris, Perdana Menteri Norwegia, dan Perdana Menteri Kanada. Ia mengungkapkan awal tahun ini akan bertindak sesuai kebutuhan Ukraina, terlebih persiapan menghadapi serangan baru Rusia. Namun diakui Zelensky dirinya tidak khawatir. Hal ini karena Ukraina mendapatkan backingan barat berupa bantuan senjata. Disebutkan, barat akan memperkuat pertahanan Ukraina. Kepala negara Ukraina menegaskan pasukannya siap menggagalkan skenario Rusia. Ia menekankan, Rusia harus kalah. Sementara itu, terkait insiden di Makivka, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 Januari menyalahkan penggunaan ponsel oleh tentaranya atas serangan Ukraina pada malam tahun baru. Pasukan Ukraina dengan mudah melacak dan menentukan koordinat lokasi tentara untuk serangan Uda. Akibatnya, sebanyak 89 prajuri tewas. Insiden ini disebut-sebut paling mematikan yang diakui Mokswa untuk pasukannya sejak awal perang. Di sisi lain, militer Ukraina angkat bicara soal serangannya di Makivka tersebut. Pihak militer Ukraina mengatakan telah melancarkan serangan yang mengakibatkan hilangnya peralatan Rusia dan kemungkinan personel di Makivka. Namun, militer Ukraina tidak memberikan rincian lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah bergerak dan menurutkan percayaan mereka dan menurutkan peranggung... Aku harus menurutkan peranggungi ini. Jangan ayat kekutan. Teroririter harus menghasilkan. Jangan keperbaan mereka harus harus menghasilkan. Ini adalah penulisnya peranggungi teroririter. Saya berterima kasih telah menurutkan semua yang menghasilkan. Saya berterima kasih telah menurutkan kekutan. Aku menghasilkan kekutan, kita menghasilkan kekutan. Tidakar panah jatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!